Oh besanya, wow Hai guys, Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya guys Masih puasa kan? Gimana puasanya udah di hari keberapa ini ya guys Udah seminggu puasa ya Oke guys, jadi kali ini Mami Kuwira mau bawa kalian jalan-jalan cari makan Mau beli makanan untuk buka puasa Jadi suami kasih tau kalau ada lem sheng di Sya'alam yang lagi viral Katanya enak banget Jadi ini nasi biryani Pakistan Nomor satu di mana gitu ya Di TikTok viral, di mana-mana viral deh Jadi kita mau lihat emang bener gak sih se-viral itu? Karena kebetulan saya suka banget sup tulang merah Sup tulang merah ya Yang biasanya tuh kalau beli itu di Singapura Di Beach Road tuh ada Atau gak di Johor Sup tulang merah gitu kan Nah jadi ini ada di sini Nasi biryani Lem sheng Dimasaknya merah gitu Warna merah gitu Nah jadi kita mau lihat kayak gimana Betul apa enggak enak Jadi nonton terus videonya sampai habis Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya guys Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya guys Hi guys, kita lagi jalan nih guys Kita mau beli lem sheng Lem sheng yang viral yang ada di SSCC ya Shalom Convention Center Ini dia lagi pengen katanya Belum mau lihat kayak gimana keseruannya Dan tadi udah lihat anterinya panjang banget Jadi kita nonton terus videonya ya guys Ini dia lagi pengen katanya Ini dia lagi pengen katanya Ini kantri banget Itu panjang mudah kantrian Terima kasih selamat menikmati 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 ketika menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak-enak untuk antrian panjang ini enak ini ya guys lembutnya itu wow lembut rasanya juga enak jadi kuah sup merahnya tuh rasanya manis pedes enak deh pokoknya jadi menyatu banget sama lemshengnya ini nggak nyesel deh jauh-jauh beli antri panjang yang penting enak Iya guys lemshengnya tuh enak berasa rasanya juga oke enak dan yang terpenting itu kalau kita kalemsheng nggak keras guys nah ini tuh lembut nggak lembut banget dan nggak keras banget jadi masih oke lah dimakannya kategori lembut tapi memang rasanya lain sama sup tulang merah yang ada di Singapura yang di beach road rasanya emang lain sih sama yang sup tulang merah yang di Singapura yang di Johor ini rasanya rasa lemsheng brian di Pakistan sebenarnya itu bukannya orang Pakistan yang punya guys kirain makanan ini yang punya orang Pakistan karena namanya brian di Pakistan kan nah ternyata yang punya itu orang Malaysia orang batu pahat nah jadi ini terkenal banget di batu pahat nomor satu katanya nasi brian di Pakistan ini itu cuma namanya doang aja dia kasih nama brian di Pakistan jadi kita udah habis udah pake straw ya untuk pengeluarinnya habis oke guys udah dulu ya video dari Mami yang tadi jalan-jalan ke Sialam beli lemsheng viral terus makan di rumah pas buka puasa terima kasih udah nonton video ini sampai habis jangan lupa di subscribe like comment dan juga share kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum bye bye